Mino Winner kini tengah menjadi sorotan publik. Ia kedapatan mengunjungi klub di awal bulan ini. Berita ini baru mencuat di tengah pandemi corona COVID-19 yang kembali membayangi Korea Selatan. Mino Winner tercidup dispatch saat tampil di sebuah klub di Han Yang, Provinsi Gangwon pada 3 Mei lalu. Meskipun kasus corona COVID-19 pada saat itu sudah mulai bisa dikendalikan, pada tanggal 1-5 Mei lalu pemerintah Korea Selatan menekankan tentang pentingnya social distancing. Di dalam sebuah klub, Mino Winner secara spontan membawakan lagunya Fiance. Sepanjang penampilan Mino disebutkan bahwa banyak orang yang berkumpul di sekeliling sang artis, sebagian besar mengenakan masker secara asal, diletakkan di dagu atau tidak menutupi mulut atau hidung dengan sangat sempurna. Perwakilan dari klub ini membela diri, mengatakan mereka tidak mengundang Mino. Mereka juga menyebutkan klub dalam kondisi sepi. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa mayoritas pengunjung pada saat itu adalah teman-temannya Mino. YG Entertainment, agensi yang menaungi Mino membenarkan insiden ini dan segera meminta maaf atas kelalaian mereka. Sekedar informasi, pada awal bulan ini masyarakat Korea Selatan memang sudah mulai melakukan normalisasi secara bertahap. Kebijakan pelonggaran social distancing ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei lalu di Korea Selatan. Selama warga mematuhi anjuran pemerintah mengenai kebersihan dan kesehatan, warga bisa kembali melakukan kegiatan dengan orang banyak. Namun belakangan muncul kluster baru yang menghubungkannya dengan klub yang berada di Itewon. Data terakhir menunjukkan terdapat 102 kasus baru corona COVID-19 dan lonjakan tajam dari hari-hari sebelumnya. Alhasil, pemerintah Korea Selatan kembali memperketat aturan social distancing, termasuk menunda pembukaan sekolah hingga seminggu lebih lama.